Intro Yo, Halo! Kali ini saya akan membagikan informasi dan sedikit tutorial tentang hal-hal baru yang ada di update MIUI 10. Dan ini juga ada beberapa yang bisa berlaku di MIUI Global Stable maupun tidak. Jadi saya menggunakan handphone Redmi 5 dengan room MIUI Cina Beta atau Developer di versi 9.3.21 Android Oreo, patch 1 Maret 2019. Oke langsung aja. Yang pertama, penyesuaian pada daftar settings atau setelan. Di bagian daftar paling atas ini sekarang diisi oleh Mi Account dimana mungkin pihak Xiaomi ingin lebih mendorong penggunanya untuk menggunakan fitur ini seperti Mi Cloud. Lalu ada daftar baru yaitu Explore New Fitur yang di dalamnya sebenarnya fitur-fitur yang udah ada sebelumnya kayak Quick Ball dan Second Space. Ya mungkin pihak Xiaomi ingin lebih mengenalkan penggunanya dengan fitur-fitur itu. Dan tampilan daftar setelan baru ini kemungkinan belum ada di room MIUI Global Stable. Lalu ada desas-desus tentang fitur Dark Mode yaitu merubah tampilan MIUI ke mode gelap yang didominasi dengan warna hitam. Dan fitur atau cara ini juga baru bisa digunakan di MIUI Developer atau Beta. Sebenarnya fitur ini belum ada di setelan maupun aplikasi bawaan dari MIUI. Tapi kita bisa menerapkan fitur ini melalui aplikasi Google Message yang bisa didownload di Play Store. Tinggal buka aplikasinya, tekan next-next saja, lalu tekan icon 3 tanda titik yang ada di pojok kanan atas dan pilih Enable Dark Mode. Maka tampilan otomatis akan berubah ke Dark Mode. Sebenarnya masih belum jelas, apakah ini adalah fitur baru yang akan ditambah pada update MIUI 10 berikutnya atau ini fitur yang lagi disiapkan untuk MIUI 11. Atau bahkan ini cuma bug yang ada di MIUI Beta Developer. Fitur Dark Mode ini juga belum rata, hanya bekerja pada beberapa bagian dan beberapa aplikasi saja. Kalaupun mau menghapus aplikasi Google Message atau muat ulang handphonenya, Dark Mode ini akan tetap aktif, kecuali mematikannya atau disable Dark Mode di Google Message, seperti saat mengaktifkannya. Selanjutnya, ada beta fitur pada aplikasi tema, yaitu Transparent Wallpaper, di mana latar belakang pada UI atau aplikasi yang biasanya polos putih, sekarang bisa diubah dengan gambar semi-transparan yang diinginkan. Fitur ini bisa juga diterapkan pada MIUI 10 Global Stable terbaru. Caranya, tinggal download saja APK tema terbaru, linknya ada di deskripsi video ini, lalu install seperti biasa. Setelah itu, buka aplikasi tema, tekan icon yang ada di pojok kanan bawah, pilih Beta Fitur, lalu aktifkan Transparent Wallpaper. Setelah itu, pilih saja gambar yang ingin dijadikan Transparent Wallpaper. Di sini juga ada Mac Background White untuk mengganti wallpaper menjadi warna putih polos, sehingga si Transparent Wallpaper itu menjadi jelas terlihat. Transparent Wallpaper ini akan muncul di hampir semua aplikasi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka, silakan di-like, komen, share. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan terima kasih.